Halo semuanya, balik lagi dengan gue, Nace, host G-Cube Divisi Apayo Nah, disini gue bakal nge-review game baru, namanya Dead by Daylight Game ini merupakan buatan dari Interactive, yang sebelumnya bekerjasama dengan NetEase yang dalam membuat game Identity 5 Ya, kalau kalian ada tau, Dead by Daylight ini game yang sama seperti Identity 5, yaitu Asymmetrical Multiplayer Game Apa itu artinya? 1 lawan 4 Jadi, gitu, apa yang bedakan game ini dengan Identity 5? Pertama, dari segi tema, dari temanya Identity 5, dia lebih menggunakan boneka-boneka Dan sedangkan di sini, di Dead by Daylight, dia lebih ke arah supernatural Dan lebih hardcore dibanding dengan Identity 5 Yang pertama adalah karakter, walaupun hunter maupun survivor, dia memiliki skillnya masing-masing Ya, kata lo kayak, bang, apa bedanya dong dengan game lain? Nah, di sini bedanya Karakter-karakter bisa menurunkan skillnya ke karakter lain Contohnya, gue punya karakter A, dan gue punya karakter B juga Skill dari karakter A, gue bisa masukin ke karakter B, sebagian doang Jadi, gitu Dan setiap karakter memiliki playstyle-nya masing-masing Contohnya adalah Mac Thomas, karakter yang gue pake disini Dia fokusnya lebih ke arah lari-larian, dan dia lebih versatile Dia bisa main ke arah generator, atau nyelamatin temen, karena dia memiliki movement speed yang agak tinggi Dan gue juga bisa menggunakan Feng Feng disini merupakan karakter ke arah mechanical Yaitu dia dapat mengurangi suara dari gen yang kalau kalian gagal ngebenerinnya Seperti kalau lagi pencet, gak kena Kan harusnya bunyikan Nah, dia bisa mengurangi atau menghilangkan suaranya Gitu Atau dari Hunter-nya nih Hunter-Hunter disini juga banyak banget variasinya Dari Michael Myers, ada juga Ghostface, DLC-DLC lain, ada demo Gorgon dari Sniper Things Banyak banget karakter yang unik Yang gue pake disini adalah Legend Karakter yang sangat cepat, dan playstyle-nya sangat unik Lo gak bisa ngincar satu orang yang sama Kalian harus ngincar satu orang yang beda-beda Abis ini hit satu, cari lagi yang lain Hit lagi, cari lagi yang lain Hit lagi, cari lagi yang lain Jadi, setiap karakter, maupun Hunter, maupun Survivor Memiliki playstyle-nya masing-masing Dan yang kedua, penggunaan item di Dead by Daylight Ya, disini kita gak cuma megang center doang Center juga ada level lainnya lagi Level hijau, kuning, ungu, dan pink juga ada Dan disini juga ada add-on tambahan Kayak contohnya attachment-nya lah Kalau bahasa game-game lainnya Contohnya ada lensa yang bagus Ada pegangan di centernya lah Dan mereka juga memberikan efek, gak cuma pajangan Disini kalian juga bisa kehilangan alat kalian Kalau mati di tempat main Tapi kalian juga bisa membawa pulang item-item yang kalian ambil Contohnya seperti ini Jadi intinya, lo bisa kehilangan item kalian Kalian bisa mendapatkan item kalian Jadi gitu Dan kalian juga bisa mengubah status atau keadaan di map kalian Dengan menggunakan offering Ada offering yang membuat hook atau kayak bahasa roketnya itu Jauh dari satu dan lain Jadi supaya hunter kalian memiliki kesulitan untuk menyebab kalian Dan disini juga memiliki sistem ranking Dari ranking 20 menjadi ranking 1 Disini sistem rankingnya tidak sama seperti game Identity 5 Dimana kalian bekerja sama tim Dan kalau kalian lolos 2 orang, kalian akan menang Tapi disini kalian bekerja untuk diri sendiri Karena kalian akan menaikkan rank kalian dengan performa kalian di medan perang Atau di The Void lah bahasanya Tapi kalian juga harus tetap menjaga teamwork kalian Kenapa tuh? Soalnya kalau tim kalian sangat bagus Kalian bisa naik 2 rank sekaligus Atau 1 rank tergantung dengan rank apa kalian Soalnya dia hitungannya pakai pin yang ada di atas rank kalian Ada 1 pin, 2 pin, 3 pin Dan 1 pin itu mewakilkan apa aja yang kalian jago Misalnya contoh, 1 pin untuk keberanian 1 pin lagi untuk ke co-op mode 1 pin lagi untuk ke keterampilan lah Kayak jaga generator, gitu-gitu lah Jadi disini kalian udah punya kayak kerjaan masing-masing Dan kalian harus bener-bener menjalankan kerjaan kalian Supaya kalian bisa menang dan naik rank Jadi gitu Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian negatifnya Yang pertama, kontrolnya masih agak susah untuk dikendalikannya Untuk survivor, jeleknya di bagian kameranya Kalau kalian udah misalnya lagi muter kamera kalian ke kanan Habis itu kalian pengen pindah ke kiri Kalian harus sesuai dengan jarak ke kanan, jarak ke kiri Contohnya, kalau kalian menggerakkan jempol kalian 5 cm ke kanan Kalian juga harus memindahkan jempol kalian ke kiri sebesar 5 cm Agar kalian bisa pindah ke posisi awal Seharusnya, mendingan kalau kalian udah mulai melepas jempol kalian Dari kamera Kalian harusnya menghadap ke mana arah kalian berlari Dan itulah yang paling gue kadang-kadang gak suka dengan kontrolnya Dan sebenernya ini gak begitu pengaruh banget Kalau kalian bermain sebagai survivor Yaitu kurangnya pengaturan layout tombol-tombol yang ada di layar Ya kalau survivor mah kalian enak Kalian cuma bisa mainin kiri-kanan-kiri kanan kamera-kamera Kalau ada generator, kalian bakal mencet doang Udah, kalian gak bakal bisa lari kemana-mana kalau kalian lagi ngejain generator Tapi, kalau kalian bermain sebagai hunter Ini disini kalian bakal ribet banget Jadi gini, bayangkan kalian bergerak pakai analog kiri Dan kalian menggerakkan kamera kalian pakai analog kanan Nah, tapi kalian juga mencet buat nyerangnya pakai jempol kanan juga Tapi, kalau kalian lepas kamera kalian Pindah ke tombol nyerang Musuhnya akan gampang ngindarnya dong Kalau tinggal belok kanan, belok kiri Jadi, yang gue mau adalah Gue pengen bisa ngeliat kameranya pakai jempol kanan Dan gue pencet tombol nyerangnya pakai telunjuk kiri gue Kayak gue main mode FPS lainnya Supaya gue bisa ngeliat musuhnya, bisa ikutin musuhnya kemana saja Itu doang, gue paling gak suka Kontrolnya masih kurang bagus Tapi, kalau lu nanya Bang, reviewnya berapa per 10 nih? Gue kasih rating ini dengan kejelekannya adalah 7 per 10 untuk game mobilnya Coba kalau kalian benerin Itu lagi deh, coba interaktif Benerin kontrol layoutnya dah Kalau kalian bisa ubah itu settingan jadi bisa fully customizable Bisa kalian atur sendiri sesuai dengan pemain kalian Itu bakal jadi 8 per 10 atau 9 per 10 dari gue Jadi, saya jitu dulu tentang game Dead by Dalek Mobile Ingat, game ini masih tahap open beta dan belum ada di Android atau di Play Store Game ini masih ada di QF atau QOOAPP Jadi, kalau kalian punya saran bang, bikin konten ini bang Bang, review game ini bang Bang, review game ini Kalian bisa tinggalkan komen itu di bawah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel ini Supaya kalian mendapatkan konten-konten lainnya lagi Gue Nace, signing out